Eksistensi Majapahit sebagai kerajaan yang pernah berjaya sebagai negeri gemilang di Nusantara pun berakhir Manakala kekuasaan Girindrawardana di Haranawaijaya dapat dihancurkan oleh pasukan Kesultanan Demat Semasa pemerintah Raden Vata Semasa Daha yang berstatus katibaten itu mendapatkan dukungan Portugis untuk melakukan makar terhadap Demat Sultan Trenggana berhasil membasminya pada tahun 1527 Kemudian pada tahun 1546, Sultan Trenggana tewas dibunuh oleh putra Adipati Surabaya yang masih kecil Bagi pengganti Sultan Demat adalah Raden Mu'min atau Sunan Prawata Sebagaimana Sultan Trenggana, Sunan Prawata pun turun tahta karena dibunuh oleh Rangkut Perjineman Kepercayaan Adipati Arya Penangsang, yaitu Adipati Jibang Yang membalas undam karena Pangeran Kikin ayahnya tewas dibunuh Surayata Atau Suruhan Sunan Prawata saat timbul perebutan kekuasaan Demat pasca pemerintahan Pati Unus Terbunuhnya Sunan Prawata menimbulkan konflik antara Adipati Hadiwijaya Yaitu menantu Sultan Trenggana dan Arya Penangsang yang sama-sama ingin menjadi raja di tanah Jawa Pasca keberhasilan Ki Ageng Pemanahan, Benjawi, Juru Mertani, dan Danang Sutawijaya Atas sayembara penggal kepala Arya Penangsang dari Ratu Kalinyamat Adipati Hadiwijaya Yang mendapat restu dari Sunan Giri itu akhirnya menjadi raja di Pajang Ketika Kesultanan Pajang di bawah pemerintahan Sultan Hadiwijaya relatif aman Hanya saja Sultan Hadiwijaya berhadapan dengan sikap politis Danang Sutawijaya Atau penemahan Senopati yang tidak mau datang ke Pajang untuk menyerahkan upeti sebagai tanda takluk bawahan pada raja Sikap politis Danang Sutawijaya yang ingin menjadikan Mataram sebagai negeri merdekas semakin nyata Ketika mengirim para mantri pacak untuk merebut Tumunggung Mayang beserta istrinya Yang akan dibuang ke Semarang oleh Sultan Hadiwijaya Hukum bang tersebut dilakukan karena Tumunggung Mayang merestui hubungan cinta Sekar Kedaton Yaitu Putri Sultan Hadiwijaya dengan papilan Karena pembelotan Danang Sutawijaya semakin terbukti Sultan Hadiwijaya beserta pasukan Pajang menyerang Mataram Sampai di perampanan pasukan Pajang itu diadang oleh pasukan Mataram Hingga terjadilah perang pada tahun 1582 Dalam perang itu pasukan Pajang mengalami kekalahan Pulang dari perperang Sultan Hadiwijaya gering dan tidak lama kemudian mangkat Pasca kemangkatan Sultan Hadiwijaya Pajang dikuasai oleh Arya Pangiri Adibati Demak Yang merupakan menantu Sultan Hadiwijaya dan Putra Sunan Perawata pada tahun 1583-1586 Karena semasa pemerintahnya Arya Pangiri lebih mengutamakan kepentingan orang-orang demak ketimbang orang-orang Pajang Maka Pangeran Benawa selaku Putra Sultan Hadiwijaya yang mendapat dukungan penembahan Senopati dari Mataram itu melakukan makar Akibatnya Arya Pangiri berhasil dilengsarkan dari tahta kekuasaannya sebagai Sultan Dipajang Pasca pemerintahan Arya Pangiri, Pangeran Benawa yang semula menjadi Adibati Didibang Dinobatkan sebagai Sultan Dipajang Pasca pemerintahan Pangeran Benawa pada tahun 1587 Kesultanan Pajang hanya berstatus sebagai bawahan Mataram Bisa dikatakan bahwa Mataram merupakan kerajaan merdeka tanpa bayang-bayang kekuasaan Pajang Sebab itu, panembahan Senopati memiliki hak penuh untuk melakukan ekspansi wilayah kekuasaan ke Jawa Timur Sesudah panembahan Senopati menundukkan Madiun hingga menjadikan Retno Dumila Yaitu Putri Adibati Rangga Jumena Sebagai permaisuri kedua, maka Adibati Perakula I dari Pati melakukan makar terhadap Mataram Makar tersebut karena Mustika Jawi yang merupakan saudara kandungnya Dan sekaligus permaisuri panembahan Senopati telah diduakan dengan Retno Dumila Berkat ketangguhan pasukan Mataram, maka makar Adibati Perakula I dapat dipadamkan Praktik makar yang terjadi di Mataram sejak pemerintahan panembahan Senopati hingga Sunan Amangkurat I Tidak hanya terjadi sekali, namun beberapa kali Semasa pemerintahan Raden Masjulang, Mataram dihadapkan pada praktik makar Pangeran Puger yang merupakan Adibati Demak dan Adibati Jaya Raga dari Panaraga Semasa pemerintahan Sultan Agung, Mataram dihadapkan praktik makar Adibati Pajang, Adibati Perakula II, para ulama Tembayat dan Adibati Ugur Semasa pemerintahan Sultan Amangkurat I, Mataram dihadapkan pada praktik makar penembahan Agenggiri dan Turunat Jaya Yang mendapatkan dukungan penembahan Rama, Kraeng Galengsoh dan lain-lain Berkat makar yang dilakukan Turunat Jaya tersebut, Mataram akhirnya mengalami keruntuhannya Melalui kerjasamanya dengan VOC, Sunan Amangkurat II berhasil menangkap dan menjatuhkan hukuman mati kepada Turunat Jaya Sesudah kematian Turunat Jaya, Sunan Amangkurat II yang semula menopatkan diri sebagai raja di Tekararum Mendirikan kerajaan diri Kertasura yang telah dikenal dengan Kasunanan Kertasura Selama keperlangsungannya, Kasunanan Kertasura dilanda perang saudara yang dipicu dengan ambisi untuk mendapatkan kekuasaan sebagai raja Berdasarkan cacatan sejarah, terjadi tiga kali perang saudara di Kertasura Yang dikenal dengan Perang Suksesi Jawa I, Perang Suksesi Jawa II, dan Perang Suksesi Jawa III Yang berlangsung sejak awal Kasunanan Kertasura hingga awal Kasunanan Surakarta atau Perjanjian Salatiga Diketahui bahwa Perang Suksesi Jawa I, yakni Perang Perebutan Kekuasaan antara Sunan Amangkurat III versus Pangeran Puger Yang mendapat dukungan VOC dan Arya Mataram Perang Suksesi Jawa II antara Sunan Amangkurat IV versus Arya Dipanegara, Pangeran Belitar, Pangeran Purbaya, dan Arya Mataram Sedangkan Perang Suksesi Jawa III adalah Sunan Pakubuana II hingga berlanjut pada Sunan Pakubuana III versus Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa Akhir Perang Suksesi Jawa III ditandai dengan Perjanjian Giyanti dan Perjanjian Salatiga Dari Perjanjian Giyanti lahirlah Kasultanan Yogyakarta yang merupakan wilayah kekuasaan Raden Mas Yudjana atau Pangeran Mangkubumi atau Sri Sultan Hamangkubuan I Sementara dari hasil Perjanjian Salatiga lahirlah Praja Mangkunegaran yang merupakan wilayah kekuasaan Raden Mas Said atau Kanjeng Gusti Pangeran Adibati Arya Mangkunegara I Dan demikian berakhirlah Sisi Kelam Raja-Raja yang pernah memerintah Jawa